Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokenhulu lakukan penetapan dapil pemilihan dan alokasi kursi DPRD dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Sebelumnya Rokenhulu memiliki 4 daerah pemilihan yang kemudian menjadi 6 daerah pemilihan. Puluhan pimpinan Partai Politik Kabupaten Rokenhulu mengikuti kegiatan sosialisasi penetapan daerah pemilihan sekaligus alokasi kursi DPRD dalam perhelatan pemilu legislatif 2024. Dimana sebelumnya Rokenhulu terdiri dari 4 dapil namun dalam pemilu 2024 ada penambahan 2 dapil. Sehingga total dapil Rohul sebanyak 6 dapil. Untuk dapil 1 yakni di Kecamatan Rambah, Rambah Samo, dan Bangun Purba ada sebanyak 8 kursi. Untuk dapil 2 yakni di Kecamatan Tambusai dan Rambah Hilir sebanyak 8 kursi. Dan untuk dapil 3 Kecamatan Tambusai Utara sebanyak 7 kursi. Selanjutnya dapil 4 yakni di Kepenuhan, Kepenuhan Hulu dan Bonei Darussalam dengan 6 kursi. Dapil 5 yakni di Kecamatan Ujung Batu, Kunto Darussalam, dan Pagaran Tapah Darussalam sebanyak 8 kursi. Dan terakhir dapil 6 yakni di Kecamatan Rokan 4 Koto, Tandun, Kabun, dan Pendalian 4 Koto sebanyak 8 kursi. KPU Kabupaten Rokan 4 Koto hari ini mengadakan acara rapat sosialisasi terhadap penetapan dapil atau milihan PKP 6 tahun 2023. Jadi, berkaitan itu dalam melakangkan mensosialisasikan dapil-dapil sesuai yang ditapkan dengan pemerintah masyarakat kepada stakeholder. Baik itu pakai pemerintah sebagai peserta pemilu maupun unsur-unsur berkepentingan lainnya. Jadi, akan melibatkan diri nanti di dalam pelaksana ke-2024. Pengawas sebelumnya kan ada 4 dapil. Untuk saat ini berapa nih Bang untuk pemilu 2024 sendiri? Untuk pemilu 2024 berdasarkan PKP 6 tahun 2023 itu ada 6 dapil. Nah, 6 dapil berbeda dengan 2019 kemarin. Dilakukan penambahan dapil tersebut tidak berpengaruh terhadap bertambah maupun berkurangnya jumlah daftar pemilih tetap nantinya. Dari Rokan Hulu, Soekarman melaporkan. Dari Rokan Hulu, Soekarman melaporkan.